Intro Aku diam-diam suka kamu Aku coba mendekat, aku coba mendekat di dalam hatimu Aku diam-diam suka kamu Semua tak tindak seandainya aku bisa memilihku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa di rumah dan selamat datang penonton di studio Ya senang sekali di hari Jumat ini kita bisa ketemu lagi ya Saya ngomong sama yang mereka gak sama kamu Sama kamu kan udah hampir tiap hari Ya berarti saya tidak senang Eh jangan banyak ngomong saya mau ngomong sama mereka Sebelum saya narasikan ceritanya hari ini Saya akan terlebih dahulu menyapa para penonton yang berada di terminal Kampung Rambutan Bertanya penonton yang ada di studio Sama juga nonton kan Halo yang di terminal Halo Nama yang somo Ya Baru sekarang yang di studio Ini kayaknya ada dua kelompok ya Iya Oke saya tanya yang warna hitam-hitam dulu Dari mana adik-adik? Putra Betawi Bekasi Wilayah saya juga Bekasi ya Oke yang sebelahnya dari mana Bapak Bapak? Waduh sehat-sehat banget ini ya Alhamdulillah Terima kasih Jogja ya? Jogjakarta Wah Ini ada lagi nih yang pake seragam ini poli ini Sepak bola Bola kan ada bola poli, bola sepak Ini bola sepak Ini dari Bola tenis Ini dari mana adik-adik? FC Ini bolanya mau ngomong coba apa? Iya selamat datang semuanya Nah sekarang saya pindah yang ke kiri Dari sini sampai sana ya Cuman ada yang seragam lain Bawa Bapak lain lagi ya Berapa orang Pak? 20 20 ya Jalan kaki ya Oke 20 orang nanti Pak ya Dari mana adik-adik? Bandung 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 Di Bandung Aku maha damang Alhamdulillah Oke dari Bandung Yogyakarta Bekasi Dan yang bawa Bapak dari mana Pak? Tadi Pak Laskar Siluman Laskar Nusa Kambangan Oh Laskar Nusa Kambangan Selamat datang semuanya Oke terima kasih semuanya Jangan lupa Heboh nanti akan ada hadiah kejutan buat Anda Nanti tim kita akan milih siapa Di antara kalian yang berhak membawa pulang televisi 2 inch Kecil Kecil Kecilan gak? Berarti gak jadilah Kecilan Sore hari ini Obra Panjava akan membawakan gue cerita yang berjudul Apa judulnya Dalam? Ini mau saya buka Iya Buka dulu kertasnya Udah kebacain loh saya Kebaca silahkan dibaca Sini tuh Hah? Aduh Saya seneng sama anak ini Anak ini so akrab Udah so akrab Banyak omong Udah so akrab Banyak omong Main tabuk aja Lagi ada masalah Bapak ada main judi Oke judulnya adalah Roro Mendut Kisah Kasih Tak Sampai Menceritakan Tentang sepasang Kekasih Yaitu Roro Mendut Dan Prono Citro Mereka saling berkasih sayang berdua Namun Cinta mereka terhalang Oleh seorang Tumenggung Yang ternyata menyukai Roro Mendut Yaitu Tumenggung Wiroguno Akhirnya Roro Mendut pun Dibawa oleh Tumenggung Ke istananya Namun Cintanya Roro Mendut Tetap kepada Prono Citro Mengetahui cintanya ditolak Tumenggung pun memberi syarat Kepada Roro Mendut Harus memberi upeti paling besar Apakah yang akan dilakukan oleh Roro Mendut Awal kisah kita mulai langsung dari TKP Dut Kok Endut? Udah cakep begini Udah bibir seksnya dikatanya Endut Lah kan lo Loro Mendut Panggilannya Endut Masa panggilannya Atang lo Atang ya Atang Atang Nud Ada sesuatu yang akan aku sampaikan pada dirimu Apa Iki? Oh Oh itu Ya 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 Kan gue belum ngomong Oh belum Katanya kamu mau dilamar sama Raja Yang paling kuat di desa ini Betul Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu Aku tetap mencintaimu Kalau masalah kamu mencintai aku sih gak masalah Cuman hostnya itu Menjadi masalah Pokoknya Apapun yang terjadi Aku ingin selalu bersamamu Kamu segalanya Tak terpisah oleh waktu Biarpun bumi menolak Ku tetap cintakanmu Biar mamamu tak suka Apamu juga melarang Biarpun bumi menolak Ku tak takut Tetap kukatakan Ku cinta Dirimu Gua terus terang Gua tuh jatuh cinta banget di cerita ini sama lu Tapi setelah mendengarkan suara rombeng itu Gua langsung down Dimana kecantikan kamu? Hati-hati loh Banyak impotainment nih Lu apaan sih bau nih? Lu cewek cakep bau gitu Gak tahu Gak tahu Pantesan lu diselingkuhin mau pacar lu Tetap kukatakan ku cinta padamu Selamat pagi Selamat pagi emang Selamat pagi bapak Mari kita sambut hari yang cerah ini Jujurlah sayang Aku tak berapa Biar semua jelas Biar semua jelaslah berbeda Jika rakti Memangkan tak kata Ku harus pergi Seluruh hidup dan cinta Di matamu masih tersimpan Selaksa Peristiwa Kau yang telah memilih aku Kau juga yang sakiti aku Hingga diri ini Menasa jadi bersalah Kau selalu jaga hatimu Saat jauh dariku Tunggu aku kembali Ku mencintaimu selalu Menyayangimu Menyayangimu sampai Akhir menutup mata Ngapanya? Ngapanya? Ini adegannya Pranacitra Sama Roramendut Lu ngapain? Menta sendiri di Mali Lu ngapain konser di Mali? Berasa aso kali Stinky udah halmar Udah tau adegannya disana Disini kamu belum masuk Malah nyanyi Kata gua nyamuk kan Semprot-semprot Gua pengen duet sama Sule Smile you don't cry Tanya dulu sama Sule Mau gak Le? Engga Kok? Gimana begitu lo? Kita tuh kan udah kayak solpet Engga begitu Abis kamu nya menjauh terus sih Aku udah ada yang punya Iiiiiiii Brandy karubut dia dari ku Kau hadapan dengannya Lu Kalo mau lu Hadapan dengannya Kau harga handphone berapa sekarang? Jika 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 Lu lebih memilih Shower kamar mandi itu Re Kalo shower kamar mandi kebagusan Apa? Gayung batok kelapa Lanjutin Re Lanjutin Lanjutin Jadi saya gimana ini? Ga usah konser Lanjutin tuh Oke kita tunggu konser berikutnya Terima kasih Jadi kamu bener-bener mau dilamar Tapi aku tidak yakin kalo kamu masih mencintai aku Apakah yang akan kamu pikirkan? Setelah aku Menjadi milikmu Jangan kukup dirimu Oh Aku kenal Aku rindu Menganggap lagi Ya dirimu Oh Good Bang Masuk lu Sini 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 Lu kalo kangen sini Daripada situ ganggu aja lu Gua ilustrasi musik nyelek Yaudah sini lu Sini-sini Adegan cinta Sini-sini ga? Mau maju lagi ga jadi wali kota? Kalo wali kota Bandung udah ada Ridwan Kamil Kamu ga usah Sudah membuat sebuah taman jomblo Terbukti nih jomblo-jomblonya dateng Mari Bentar lagi kita dibikinin nama mereka Taman Jomblo Ini tuh dari Bandung Bandungnya di mana? Di mana di Bandung? Oh saya kira di kotak Pacar lihat lu Bandungnya di mana di kotak? Belum masuk lah Belum masuk dia Lu belum ya Lu belum Nanti pasti ketemulah kapil 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 kalau sulai kekurangan rayuan gombal kan gue bisa kasih lu sini oke ajarin gue apanya kalau rayuan lu nggak gombal ntar lu gua kutuk jadi gembel dia mau dilamar aku ngomong aku tuh selalu minta izin sama orangtuaku kalau kemanapun aku pergi aku tuh selalu minta izin kemanapun lu jangan kepanjangan dong ya lu ikutin aja kata-kata gua aku selalu minta izin kemanapun aku pergi aku selalu minta izin kemanapun kamu pergi kau tahu bukan kotak tapi ada satu hal yang aku lupa tapi ada satu hal yang aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa aku aku lupa aku lupa banget aku lupa banget aku lupa banget kalau aku kalau aku mencintai kamu kalau kamu mencintai aku kamu udah punya STNK belum apaan STNK apaan STNK surat tanda naik ke pelaminan kamu aku punya STNK aku punya STNK aku punya SIM aku punya SIM apa itu sih surat izin mencintai ada juga ada juga BPKB apa itu BPKB ya itu BPKB ya biar pernikahan kita tapi aku punya KTP apa tuh KTP kesini pakai bawah anak marmut Tadi Superman bener ya tadi datang Wah busuk jangan aku buruk buruk kan busuk kamu mau pisang ini aku mau pisang kamu jangan pisang aku sudah tidak berbalik banyakannya kebar hanya pisang itu langsung mentik dari pohonnya langsung dimakan enak aja beli tuh lucu ngeleng-ngeleng gitu lu nyanyi yang perasaan orang pisang pikiran lu aja yang jorok ya sudah lah kita menikah saja aku kan udah punya rumah kamu punya tangga kan ya aku punya ya kita berumah tangga aja baiklah kalau begitu enggak pokoknya gue mau lu anak teman-teman lagi tuh enggak gue dengerin gue penguartiman itu udah pergi seperti pokoknya gue gak mau mading ke buru terbit basi what's wrong emangnya aku balik ya oh lu siap-siap buang kacamata lu sini pengawal di belakang dong pengawal di belakang sini selamat malam selamat sore Iya sore kamu tahu saya raja di sini kan saya tahu kamu raja di sini tapi saya tidak tahu apa maksudnya datang kemari kasih tahu kemaksud gua kemarin ngapain kasih tahu gua kemarin ngapain 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 ngomongnya begitu lebih lah apalagi lu gagap ini orang yang mau beli tanah kok tanah ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada sesuatu yang mau disampaikan Alhamdulillah kita pemanjatkan puji dan putri bahwa saya bisa sampai kemari ya adalah saya selaku pengawal pengawal raja pengawal raja langsung aja maksud dan tujuannya apa kok tiba-tiba datang ke taman ini saya kan pengawal ya ya tiba-tiba datang ke taman ini ya saya nanya maksud dan tujuannya apa Anda datang ke taman ini raja ini saya tahu rajanya saya tahu cuman yang saya tanyain maksud dan tujuan Anda datang kemari itu ada apa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan silakan maksud saya datang kemari adalah mengawal raja ya ada kemungkinan raja itu ada perlu dengan Anda jadi raja ada perlu sama saya perlu apa itu yang ada perlu Raja bukan saya saya hanya pengawal enggak maksudnya perlunya sama saya kan Raja ada perlu sama saya ada perlu apa kira-kira mungkin bisa disampaikan maksud dan tujuannya itu apa kan datang kemari yang saya tanyain itu ada apa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ya Azih Parti belum paham ya dia udah paham lu yang bolak lu paham dari mana ah tadi acara saya kemari adalah mengantar mengawal raja saya ngapain kesini udah langsung aja jelasnya mau ngapain belum waktunya lihat tuh di dalamnya dia apa itu dalam saya mau ngelurusin cerita begini saya mau ngelurusin cerita mau lurusin ceritanya ah maksud kedatangan saya ini soalnya kagak nyampe-nyampe nih yang dikubur yang meninggal udah dikubur ya oke jadi ada kemungkinan jadi mesti keras kita ngomong kali ya ada kemungkinan raja ini ada perlu datang kemari lah iya perlunya apa mau ngelamar dia mau ngamar saya narasin aja bilangin kasih tau lah dia nggak ngerti omong di sini akhirnya tumenggung wiroguno membawa roro mendut ke kediamannya bagaimanakah dengan nasibnya percintaan antara roro mendutkan bagaimanakah nasib percintaan antara roro mendutkan ini ngikut nggak ngikut nggak ngikut soalnya kan nggak kalau kamu ikut kan nggak kalau kamu ikut kalau kamu ikut jangan ke awal dong iya kita akan lanjut ya nangis dan kemana-mana tetap yang berapaan jawab pujukt yaa 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 Mungkin inilah ratanya Rasa suka pada dirinya Senyuman manis buku Buat aku dan ikut bantu Yae, yae, yae Yae, yae, yae Ya, olahraga lah sore-sore lah ya Makin sehat nih yang ini nih, balita nih Oke, kita lanjut lagi ceritanya Diceritakan Roro Mendut akhirnya dibawa ke istananya Tumenggung Wiroguno Dan Tumenggung berniat untuk merebut cintanya Roro Mendut Memaksa untuk menjadi istrinya Maukah Roro Mendut? Langsung kita lihat di TKP Terima kasih Kami bertiga Ini penyanyi-penyanyi dangdu Bentar, bentar Ini adalah Mbak, ini yang ada jenggot mana? Bukan Oke Kami bertiga ini penyanyi dangdut pak Oh penyanyi dangdut Saya Kamelia Malik Iis Dahlia Rita Jahara Siapa? R.I. 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 Nah yang ini Rita Sugiarto Mungkin untuk semua yang ada di studio ini butuh untuk nanti korban domba garut Tpor Hei, kamu apa kabar? Aduh, batuknya nggak enak banget... Mana ada cewek cantik batutnya... Gitu Nggak enak banget Batuknya kayak gak geluari sesuatu ya Eh dom dom Oh dom dom Nama aku Francisca Sejak kapan mukanya kendor begitu Ini muka kendor Sejak lemnya kurang bagus Dia ngomongnya pake mulut loh Biasanya Aku heran Kamu panggil sis Kamu kan selir juga Iya tapi biar akrab ada di kerajaan Barangan Aku heran deh Kenapa Jadi cowok gak laku apalagi jadi cewek Kasian Nanti dibawa ke rumah sakit Kenapa Tumornya Dua sini Lir Gimana kalau dua-duanya gue tanya Apa sih Kok kayaknya kamu nantang aku Mentang-mentang Bawa Sebelah ya Oh ini yang sering nongkrong di taman jomblo ini yang sering nongkrong Apa bedanya jomblo sama single Apa bedanya jomblo sama single Ada bedanya Kalo menang gak dapat duit Kalo kalah dapet duit Gak ada yang tadi ya kenapa Dari kamu duitnya Tuh ada bedanya jomblo sama single Apa bedanya Kalo jomblo aja kadang-kadang ada lagu yang judulnya jomblo kan Yang mana Coba gimana Kenapa Lagunya gimana Lagu jomblo masih gak tau Gak tau Aku jomblo Bukan Aku jomblo Aku disini selir galang Aku lagi emosi berat Saya tau Kamu tau kan Aku udah emosi campur berat badan Emosi berat Kalau berat Usah ngeliatin Usah ngeliatin Sudah Di kerajaan ini Siapa yang datang kok ditepuk tanganin Gak ada Biasanya kalo ada yang manggung Ini setiap kali dia manggap Tepuk tangan semua menanggap Ini kan lagi musim nyamuk Tolong kamu manggap terus Ini kita sebenarnya lagi genting Kenapa sih Kamu kok akhir-akhir Ini emosimu agak gak 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 serius ya Stabil Kenapa sih Jangan ngomong Kamu Ini dia Nah ini yang kita bilang Ini yang saya bilang Ini istri barunya Ini selir Ini selir yang baru kan Dia yang akan dinikahi Enak aja Ini Berarti yang panggilan Siapa kamu Saya Roro Mendut Kamu akan memisah mas Mas Roro Mendut dipanggilnya Dut Ini mah Roro Mendut Kamu Roro Mendut Kamu siapa? Saya Roro Mendut Kamu lihat gak emban kita Kenapa? Samidonya jelek banget Eh Eh Sedo Samidonya jelek Sedo Sedo Samidonya jelek Benar Angkat kaponnya ya Halo 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 Roro Mendut Kamu siapa? Aku Roro Mendut Oke 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 Dibenerin terus Emang salah Emang salah gerobak somai Kamu yang Dia isinya pemainnya usilannya tinggi Sumpah Saya terima Dia ngatain kau gerobak somai Terima Cuma serian Kamu tadi ngomong Saya gerobak somai Saya kutuk Ya Muka kamu jadi dia mau gak? Mau Amun Amun Maksud saya kutuk Muka I'm Amun Semua yang buat talam jumpa Maksud saya Dan Suami gue Apa kabar suamiku? Ini suami kita kan Aku kasih separuh Baru atas atau bawah? aku beli yang bawah yang bawah itu vitaminnya banyak eh kamu tau gak mie apa yang haram mie yang haram pasti dia gak tau aduh mincitin bini orang stop stop disitu aja aduh raja mau raja mau mengabsen burung peliharaan aku mau mengabsen itu biasanya ada di gambar celananya saya aksen tolong tunjuk tangan ya ini suami kita suami hati kamu 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 siapa? kita mesti tanya dulu ini siapa kamu siapa? Siti Siti raja main masuk sembarangan aja tidak apa-apa ini terbuat dari styrofoam tidak apa-apa kan? matanya matanya kalau kan mata ini nama ya suami hati itu salah orang menderita jangan diketawain orang menderita diketawain salah kang mas saya istri pertama kang mas nama saya Rekno Diabetes Rekno Diabetes saya tahu yang kedua pasti namanya siapa 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 nama kamu? siapa nama kamu? siapa nama kamu? karena sebetulnya Efi Sukondar forgot nama kecilnya Efi Lepsi perkenalkan itu calon istriku yang baru namanya Roro mendut ah yang mana gak itu yang di belakang kalau kamu memang ingin jadi istri dia seorang raja kamu harus bisa seperti kita berdua ayo gendutin badan kamu gendut kamu aja aku lebar aja sudah-sudah jangan biksa kemarau kenapa kamu mau jadi istriku kan tidak tidak kalau kamu mau menikah denganku kamu harus bayar upetih kok tiga ribu kok sesuai dengan kegantengannya cuman tiga ribu tiga ribu dolar mana mungkin aku mempunyai uang sebanyak itu untuk makan pun aku sulit untuk membaca aku kamu lagi kamu lagi mengkenalkan ini Sally nama panjangnya panjangnya Sally Amandalia kamu ngapain kemarin lagi ya mau jadi selir aku mau menghibur kerajaan penghibur kerajaan aku mau kemarin ini kalanya ngonan-ngonan ya Astagfirullahaladzim Bini gue mana gue nonton Disini Roro Mendut menolak pinangan Tumenggung Wiroguno Dan akhirnya Wiroguno memberi perintah kepada Dia jolak-jolak sayang Wiroguno memberi perintah kepada Roro Mendut Untuk membayar upeti lebih tinggi Apakah mampu Roro Mendut melakukan Akan kita lanjutkan lagi Dan kemana-mana Tetap Loro Panjang Bintang-bintang Berikan cintaku Bintang-bintang Aku rindukan cintaku Bintang-bintang Berikan cintaku Bintang-bintang Bintang-bintang Roro Mendut punya ide berjualan Dan ternyata banyak yang tertarik Dengan jualannya Roro Mendut Apakah yang dijual Kita lihat langsung di TKP Hai 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 semuanya Hai How are you everybody Where do you come from Bandung Oh my god I love Poyam Bandung Poyam itu makanan Sejenis makanan Oh saya kirain Makanan yang lembek Kayak itu Kayak apa Kayak apa sih Aku juga Kamu kok Keliatannya lembut banget Aku mau tanya satu aja Oke boleh Kamu gak malu sama jenggot Tidak jadi Pengawal Kamu tau kan Maksud dan tujuan Mengumpulkan pengawal disini Ya Kagak Lamaan ini ngomong Tanya saya Nanti lo sampein sama dia ya Oke of course Maksud dan tujuan gue Ngumpulin lo berdua disini Supaya lo bisa ngehibur gue Karena gue tuh lagi Galau banget Lagi galau Aku tau jurus siapa Jangan galau Aku temanmu Jangan galau Jangan galau Aku temanmu Jangan galau Jangan galau Aku temanmu Ini orang pada gak sopan Tau-tau nari Begitu Ini gue yang sebelah sini Emang gak masalah Cakep-cakep Sebelah sini Lu ngapain lo Lu jadi ape Dancer Dancer Emang lo bisa dancer Coba 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 Yang lebih luas gerakan Itu tangan Gampang lo mulut Coba Coba Yang bener Lu gak bisa Sini Paling jago Nih Everybody Please Soal musik Joget bareng Sama saya Jangan galau Aku temanmu Lanjutin dong Dengerin Kalau gue ngomong Lu kalau misalkan Begini pengawal Itu gagah Gagah Lu begini I'm sorry I'm sorry Pokoknya Gue gak mau tau Eh Supri Sini Pokoknya lo hibur Sampai Gue tertawa Terbahak-bahak Lihat lo Bukan lo yang ketawa Gue yang ketawa Gue kan lagi galau Gue kan lagi galau Jangan galau Atau gak lo punya ide apa Lo hidup Ada apa sih Lah kan gue tadi ngomong Amal lo Gue tuh lagi galau Gue mau dihibur Stop Gue gak enak Lihatnya nih Lu gak usah ikut Lu gak usah ikut Enak banget hidup lu Tanah tangan cuma joget-joget doang Dimana-mana dia yang selalu cakep-cakep gitu ya Ini gigi sama hidung mancungan gigi Dikatain begitu dia Lu berewok panjang Wah Ini bukan berewok sayang Itu apaan bulu ketek Kalau ini bulu ketek berarti lu keteknya dong Eh pengawal Iya Tolong gue hibur Sekarang juga Eh ngapain Wah gitu Drama lo ceritanya main drama lo Berdua Lu bininya lu lakinya ya Bininya lu lakinya Lakinya lagi stres Oke Lu stres banget Karena dia tuh orangnya bawel Ya Oke Mudah-mudahan gue terhibur Fernando Jose Jangan Fernando Jose ini bul gosok Anjing dong Fernando Jose Sepertinya aku Ngomong aku Lagi pusing Aku tahu kamu pusing Dia tawa deh Lu tawa dong Abang pusing kenapa sih bang Abang pusing kenapa sih bang Lu bawel Emang kan abang cinta Layangan pak Layangan Lu ngasih tahu sih Ah gue gepang juga Oh gue gepang juga Sakit lagi sakit 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 Ada tamu Ada tamu Ada tamu Tugas lagi Cerutunya Roro Mendut Siapa yang beli cerutunya Roro Mendut Pasti akan ikut Terpirut-pirut Ada yang mau beli cerutunya Roro Mendut Ayo beli Beli dong Kamu mau beli Ada tiga pria Sudah ngesap Kemarin meninggal dua Ini cerutunya bagus Kalau kamu beli ini aku kasih hadiah kulkas lima pintu Ini berapa? Tidak ada kerjasama begini Gue yang baru Aku gak mau Aku kalau ngomong Wah cerutunya gede banget Ini berapa? Roro Mendut Jadi cerutu itu kalau masih baru harganya malah masih murah Tapi kalau yang udah kena bibirnya si Roro Mendut Ini berapa sih gue Ini bekas Roro Mendut? Iya Iya Ini bekas aku isep ini kena bibir aku Bohong Coba-coba Kasih lu ya Maaf Malam ikut MDL ya Kok ngikutin sih? Tawar berapa harganya? Tawar cerutu Ayo Tawar harganya berapa? Lu harus bisa nawarnya yang bisa Nawarnya yang bisa Berapa? Berapa? Ntar gue yang bayar Bisa nawar Oke pengawal itu kan harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat jurangannya gitu Harganya berapa? Kalau orang lagi nawar, diem Yaudah gue diem Eh, eh Prona Citra Prona Kamu ketemulah Malah dibuntung Isalahnya apa sih mau kamu putusin? Mukanya ngeselin Mana-mana ada nih orang Kamu ternyata ketemu lagi dengan pacar kamu Janjian untuk melarikan diri Dengan pacarnya? Lari, lari, lari Jangan, lari, lari, lari Lalu jangan kesitu dong Lu sespek langsung Bilangin sama dia Iya Aku mau ikut Eh, aku mau ikut Aku mau bawa kabur dia Ya Jangan Emang, aku cuma pura-pura Coba mau Lu kentut ya Lu kentut Jadi Kamu mau lari sama Roro menut? Aku mau lari sama dia Aduh Lu belum diajak lari Lu Terewet Aku akan bantu pelarianmu sama orang Romen Dut Oke Roro, udah Ayo, ikut aku Jatuh 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 Prona Citra Oh Aku kabur Aku terbang Emang tangan Lu kata apa kaki Lu mau Sini aja yang apa Mau katanya Lu mau coba Aku Bagaimanakah Kelanjutan ceritanya Setelah Roro menut Diajak lari Oleh Prana Citra Kita akan lihat Dan kemana-mana Tetap Dabra Panjava Kami Kami Kun Terea Kami Kami P associations Lalu Lalu Roro vigti Kami Kami Lagi-lagi kamu yang kutubu Lagi-lagi kamu yang kutubu Lagi-lagi kamu yang kutubu Tak akan ku tak hiru Tak akan ku kembalikan saja Cuka ku Sesuai dengan janjinya Prono Citro ingin membawa Roro Mendut lari dari istananya Tumanggung Wiroguno Namun ternyata ada salah satu selir yang menghalang-halangi dan menangkap kembali Roro Mendut Siapakah dia langsung kita lihat di TKP Terima kasih Maaf, nggak kuat gue, nggak dipinit Nggak kuat, nggak kuat gue Udah enak-enak kamu yang ini dateng ya Ini saya nggak kuat pak, ngobrol sama dia nggak kuat udah pak Udah kamu ngomong apa ntar saya nyerjemain lah Saya mau curhat ceritanya ya pak ya Saya mau curhat Pak Bolat Idin dia mau curhat nanti sama situ sampean ya Pengenai nggak diperhatikan sama suaminya Tumanggung Wiroguno ya Ngerti? Nih hebat banget ya Alhamdulillah Alhamdulillah udah ngerti Saya mau curhat Saya kesel banget sama Roro Mendut Oh Dengar nggak tadi dia? Oh Berarti ya Berarti ya Sejak ada dia saya tidak diperhatikan lagi Menurut kamu bagaimana saya harus bagaimana lagi pada suamin saya? Boleh Bener ya nak saya? Apakah boleh saya yang menanya? Ini kelatihannya jadi apa yang dipikirkan? Tuh 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 Oke Jangan aman itu umur Tuh 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 saya harus bagaimana menghadapi suami saya udah gak perhatian saya? suami saya? saya harus bagaimana? jadi gak dibawa ke rumah sakit lagi? udaranya tabrakan pak besok kayaknya bakalan ada di headline koran pak ya ada komedian bunuh komedian kayaknya pak jadi dia cerita apa barusan? cerita apa barusan? cerita apa? maaf jalan dia cerita di depan saya mengenai soal keluarga oh iya bener bener awin denger denger ini keluarga dia dia bilang tabrakan akhirnya dibawa ke rumah sakit nah meninggal pak mungkin kalo kembarannya ngomong bisa ngerti kali ini pak ngomongnya sama saya aja ya iya iya biarin aja kamu ada apa sih? kamu gak setau dia oh kamu gak setau dia kamu gak setau dia dia bilang nih dia curhat karena dia gak diperhatikan lagi sama raja jadi gimana nih? dia maaf nih udah seribu kali lo minta maaf loh lama lama lo bikin kesel gue ya keliatannya nih kalo saya liat nih raja kenapa tidak memperhatikan adalah dari tadi iya iya keliatannya saya liat aja dari perjauhan gitu keliatannya gak memperhatikan iya bagaimana saya harus bagaimana raja gak perhatiin saya lagi gara-gara ada dia tuh mengenai saudara gak usah dipikirkan mengenai keluarga aja raja yang kita pikirkan tanda tanda cokok chipnya cokok chip Ini Wiragona gak ada terus pernah cerita nyamar Kamu yang bilang kalau kamu diajakin dugem sama temen kamu Hei nyamar mau kemana kamu Sebentar Sebentar ya Bukan Ini lagunya Akulah malu Tuhan yang tercinta Akulah mahluk Tuhan Mulan Jamilah Dimana Mansur Gagak kenal Kalau dipanya nama samaran kamu siapa? Nama samaran kamu siapa? Aku lagi sama Sarmidi Selly Panjangannya Selly Murtado Selly Murtado Mau kemana kamu? Aku mau menyelamatkan si Roro Mendut Gapain 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 Oh gak nyanyi Sekiranya 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 Dia itu kaget Kagetnya berirama Kaget lagi ya Aku Jangan ketawa Jangan ketawa Jangan ketawa Yaudah lu seluang lagi Enak aja Masa gue Mengenjokin-enjokin aja Tolong Kamu gak ikut Kenapa kamu mandang aku? Mau Tidak bisa Dia kelihatan buat ceweknya Iya Aku tau Masa cewek gini-gini Ayo dong Ayo dong Jadi tolong Dia cepet-cepet Kenapa sih kamu mandang aku terus? Saya liat Melihat baju ini di belakang Melempar aku kertas Loh gak tau apa isinya Gak ada tulisannya Saya liat Wanita ini pake baju Belang-belang ini Yang belang Emang itu oke Dia itu wanita serba Serba aku Sebra Sebra Gakuh Gakuh Sebra Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ngapain ini? Kau suruh pulang? Jemput-jemput istri. Kau di bawah pulang ya kan belum jemput? Mulan. Oh, Mulan. Mulan jami dong. Sudah. Mau ajan? Terima kasih. Ketika kamu pergi. Lalu-lalu mendut ditangkap kembali oleh selir. Sedangkan Krono Cerito berhasil melarikan diri. Bagaimana kan? Nanti mereka berdua akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana. Ketika kamu berdua akan kita lanjutkan. Ketika kamu berdua akan kita lanjutkan. Ketika kamu berdua akan kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Tumenggung Wiroguno Mara Besar telah mengetahui dan mendapat laporan bahwa Roro Mendut berusaha melarikan diri bersama Prana Citra. Prana Citra yang sudah berjanji setia akhirnya datang menjemput Roro Mendut. Terjadilah pertempuran antara Tumenggung Wiroguno dan Prana Citra. Kita lihat langsung di TKP. Ada apa sih? Kamu ngapain? Kamu kan pengawalnya si Sule. Mau berhenti aja di sana. Kamu nggak betah? Nggak betah. Mau kerja di saya? Iya. Saya boleh interview dulu? Boleh. Berapa kamu gaji di sana? 5 juta sebulan. Hari gini gaji 5 juta sebulan mana cukup lah. Udah kerja sama saya. Saya kasih 2 juta sebulan. Makasih banget ya. Makan sini dong. Enak. Sehari makan berapa kali di sana? Tiga kali. Tiga kali. Itu juga domelin mulu. Kerja sama saya ya. Saya kasih makan sehari 5 kali. Gimana? Becanda. Beneran maksud saya becanda. Raja nggak mungkin bohong. Serius nih? Sehari saya kasih 5 kali. Saya kerja di sini. Hari ini kamu makan 5 kali ya. Oke. Nanti minggu depan lagi baru makan lagi. Semua di sini beres. Nggak ada masalah kan? Masalah sih nggak ada nih. Cuman kayaknya ada yang salah. Masalah dari mana? Kan kamu di sana sama di sini makannya banyakan mana? Ya di sini. Di sana berapa kali? Tiga kali. Di sini? Lima kali. Ya di sini lebih banyak kan? Lima kali makan sehari. Iya. Seminggu baru ketemu lagi. Yaudah lah. Yang penting lima kali sehari. Pakai blankon nggak gini kalau jadi pengawal saya dong. Lemon? Mas Boy? 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 Mas Boy kemana aja? Mas Boy? Mas Boy te— Hmm. Mas Boy te— Mas Boy seh. masih tahu mau kerja disini kedatangan saya kemarin mau kerja sama Tuan Raja karena disono galak orangnya gue tahu lu pengawal Sule lu Iya saya ini pengawal Sule cuman saya udah enggak makanya mau pindah kamer aja disini kok ada disini dia mau kerja disini jadi pengawal kita mau pindah-pindah disini kan mengapainya kerja dimari sabar-sabar memang pengawal saya begitu saya tuh mau kerja amin Raja belum tahu gua eh omong-omong ini kenapa istri saya di begini-begini dia berusaha kabur tidak kamu mau kabur ya berani-beraninya kamu kamu dari sini tidak jangan sampai saya bunuh jahat sekali kamu kok dihalangin tasnya nih upil segede gini hidungnya segede gimana nih jahat sekali kamu kenapa kamu membukar semuanya ini terlalu kamu eh ada cowok ganteng gua bilang apa muka lu ngecelin ngapain ya manterin ini ini istri saya jangan macem-macem apa calon suami saya yang macem-macem tadi gitu dilemparin iniünden terjadi ketepuran-tentara tuh mendung Wirugno dan juga pengawan dia ayo lari indah gua bingung ini dia siapa sih lu cari api disini disini mati Oke tanda citra kau mau mengambil roro mendut dari tanganku oke kalau kamu mengambil dia langkahi dulu mayat dia tampolong kaleng belut di talian tuh ngomong gandeng saya gelut sekali ya hai hai selamat menikmati 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 mati selamat menikmati 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 selamat menikmati